Intro Halo dengan Kak Irvan Kali ini kita akan membahas tentang pemuayan dan penghantaran kalor Sebelumnya sudah dibahas bahwa kalor bisa membuat barang memu memuai Seperti ini proses pemuayan terjadinya Dimana pada awalnya suatu sebuah benda dengan panjang L0 Ketika dipanaskan maka akan terjadi suatu pemanjangan Yang kita sebut pelambangkan dengan delta L Oke nah hubungannya matematisnya seperti apa untuk pemuayan ini Kita ambil sebuah pertamaan Dimana pertambahan panjang pada sebuah benda Itu sangat bergantung dari jenisnya Dimana alpha itu adalah jenis Jenis benda Sangat bergantung juga pada L0 atau panjang awal Awal dan delta T Atau kenaikan suhu Makin panas makin panjang Kenaikan suhu Jenis benda ini sangat bergantung Karakteristiknya Contoh ketika kita memanaskan karet sama memanaskan baja Jelas berbeda gitu ya Yang satu cepat panjang Yang satu sukar panjang Nah itu yang dimaksud dengan jenis benda Atau koefisien muay benda Sering disebut dengan koefisien muay Sien muay Ini untuk kasus satu dimensi Ini untuk kasus satu dimensi Nah sekarang kalau untuk dua dimensi seperti apa Untuk dua dimensi berarti bukan lagi panjang Tapi kita bermain dengan luas Dengan luasan Nah begitu pun sama dengan panjang Luasan juga tergantung dari koefisien muay luas Luasan awal dan kenaikan suhu Cuman kita bekerja pada dua dimensi Kalau luas Kalau tadi kita satu dimensi Ketika tiga dimensi Tidak beda jauh Maka kita akan bermain dengan pemuayan volume Pemuayan volume sangat bergantung dari Koefisien muay volume Volume awal dan kenaikan temperatur Sama cuman kita bekerja di ranah tiga dimensi Atau ranah volume Nah hubungannya antara alfa, beta, dan gamma Sesuai dengan dimensinya masing-masing Dimana Tiga alfa sama dengan gamma Karena volume ya Yang ini panjang Dua alfa sama dengan beta Karena yang ini dua dimensi Dia dua dimensi ini muay luas Kalau yang ini muay volume Seperti itu Nah itu untuk perumusan matematis Mengenai pemuayan Ternyata sekali lagi Perpanjangan itu bergantung dari Kenaikan suhu dan jenis benda Berikutnya adalah penghantaran kalor Tadi sudah dibahas bahwa Kalor merupakan bagian dari energi Atau salah satu bentuk energi Sedangkan energi itu bisa berpindah Dari yang satu tempat ke tempat lain Nah untuk kalor sendiri Ada tiga mode perpindahan Yang dialaminya Yang pertama bisa secara konveksi Yang kedua bisa konduksi Dan yang terakhir ada radiasi Untuk konveksi itu seperti apa? Konveksi itu menyertakan Contohnya adalah pada saat memanaskan air Sedangkan untuk konduksi Contohnya pada saat memanaskan besi Atau tembaga dan logam lainnya Padatan lainnya Sedangkan untuk radiasi Penghantaran kalor matahari Kita coba kupas satu-satu Nah untuk pada saat pemanasan air Si air sendiri berperan serta Ikut serta menghantarkan kalor tersebut Ikut serta Jadi medium ikut serta menghantarkan kalor Nah sedangkan untuk konduksi Medium si baja itu diam di tempat Jadi dia hanya estafet ibaratnya Estafet mengestafetkan kalor-kalor tersebut Tapi dianya diam Diam di tempat Kalau radiasi tanpa medium Dia bisa merambat seperti itu Itu ketiga mode untuk penghantaran kalor Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya